Di video kali ini kita akan mereview sebuah addon yang akan menambahkan dimensi baru, struktur baru, mobs baru, dan juga item baru di MCPE Oke guys, jadi nama addon yang akan kita review di video kali ini adalah Draco Malum Ya jadi dengan addon ini nantinya di MCPE kalian itu akan ditambahkan banyak banget hal-hal baru guys Dan pembahasan kita yang pertama adalah kita akan membahas dimensi baru yang ditambahkan di addon ini guys Nah nama dimensi barunya itu adalah bernama The Aether Dan untuk menuju ke dimensi baru ini kita membutuhkan sebuah portal guys Oke kita akan coba bikin portalnya dan ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan untuk ngebuat portalnya Di sini kita membutuhkan 8 glowstone dan 1 water bucket Oke kita akan coba crafting guys dan cara craftingnya itu sangat mudah sekali guys Caranya seperti ini Dan inilah dia guys, Aether Portal Ini adalah portal yang kita gunakan untuk menuju ke dimensi Aethernya guys Ya kayak gini ya portalnya guys Oke mungkin langsung aja aku akan coba masuk ke dalam portal ini Nah setelah kalian masuk guys nanti kalian akan mendapatkan efek blindness dan juga slowness Dan ini kalian tungguin aja ya karena ini masih loading guys Mungkin sekitar 1 menitan ya kalian tungguin aja sabar ya Oke Oke ini dia guys kita sudah sampai di dimensi Aethernya Nah jadi seperti inilah dimensi Aethernya Jadi ini adalah dimensi yang berada di atas langit coy Lihat tuh kita berada di atas langit teman-teman Oke jadi di dimensi ini guys itu ada 2 boss baru yang ditambahkan teman-teman Dan sebelum kita melihat boss barunya disini kita lihat terlebih dahulu Mobs-mobs baru yang ditambahkan di dimensi ini Ya jadi yang pertama disini itu ada yang namanya skypeak atau babi langit Ya jadi dia ini punya sayap ya Tapi dia gak bisa terbang cuy Ini sayapnya gak guna guys Ya bentuknya seperti ini teman-teman Kemudian disini kalian juga bisa menemukan slime kayak gini Warna slimenya itu warna kuning gitu guys Warna kuning dan juga warna biru Kemudian yang ketiga disini itu ada sapi terbang juga teman-teman Tapi kayaknya gak ngespawn ya Mungkin ngebug aku gak tau juga Yaudah lah ya kita ambil secara manual di inventory guys Nah ini dia guys namanya itu adalah flying cow atau sapi terbang Oke kita akan coba spawn disini kita lihat seperti apa bentuknya Nah jadi warna teksturnya itu abu-abu guys Dan ada sayapnya juga Oke jadi itu dia mobs baru yang ditambahkan di dimensi ini guys Sekarang kita akan coba lihat ke atas sana Nah kita akan mencoba pergi ke titik tertinggi yang ada di bioe bioma Di dimensi ini guys Nah ini dia guys puncak dari dimensi eider nya Dan di puncak dimensi eider ini kalian akan menemukan struktur seperti ini Di atas sini itu ada kristal gitu Oke kita akan coba ke mode survival dulu ya Nah kita akan coba pencet kristalnya Dan nanti bakalan muncul naganya guys Oke kita coba kreatif lagi guys biar kita gak mati ya Karena naganya ini bener-bener sakit banget damage nya temen-temen Ya jadi ini dia guys boss pertama yang ada di dimensi ini Namanya itu adalah eider dragon temen-temen Oke setelah itu kita akan melihat boss yang kedua yang ada di dimensi ini Letaknya itu ada disini guys Ada di pulau yang paling bawah Nah di pulau yang ini guys kalian akan melihat struktur seperti piramid gitu Nah kita akan coba menuju kesini temen-temen Kita akan mencoba masuk ke dalam sini guys Disini tuh gak ada pintunya jadi kalau mau masuk itu harus lewat atas sini guys Disini kayak ada lubangnya gitu kayak sumur gitu Ya kita akan coba masuk ke dalam sini Oh bentar-bentar kita mungkin kasih efek night vision ya biar gak gelap temen-temen Oke guys sekarang udah ada efek night visionnya Udah terang ya Nah di dalam sini itu bentuknya itu kayak bentuk labirin gitu guys Jadi lumayan ribet kalau kalian pengen menuju ke tempat utama yang ada disini Oh ya disini juga ada creeper baru guys Nah kayak gini creepernya Creepernya itu warna biru ya Keren sih ini creepernya guys Oke biar lebih mudah kita menemukan ruangan utamanya Kita akan coba ke game mode spectator Hmm sepertinya ada di... Nah ini dia guys Yap ini dia ruangan utama yang ada di struktur ini Ini adalah tempat dari boss kedua guys Cuman gak tau kenapa ini bossnya gak muncul coy Mungkin ngebug ya Yaudah lah ya kita akan spawn aja secara manual guys Ini dia nama bossnya itu adalah The Minotaur Nah seperti ini guys bentuknya Ini jujur guys keren banget model dari bossnya temen-temen Dia bawa senjata Senjatanya tuh senjata khusus ya Liat guys kayak bawa kapak gitu Pembahasan yang kedua adalah tentang dimensi nether guys Jadi di nether itu nantinya disini itu akan ditambahkan Dua boss baru dan juga dua struktur baru Ya struktur yang pertama itu seperti ini Ini tuh namanya adalah The Old King's Fortress temen-temen Dan kalau kalian lihat di atas ini guys Itu ada kayak apa ini kayak kristal gitu ya Ini kalau kristalnya kalian pencet guys Nanti dia itu bakal muncul naga temen-temen Oke aku coba ke game mode survival dulu guys Kemudian kita coba pencet ininya Dan kita balik ke kreatif lagi Biar gak mati Oke nice Nah cuy ini dia temen-temen Naganya temen-temen Ini adalah nether dragon guys Dan kenapa dia malah ke atas sini cuy Dia gak mau ke bawah cuy Malah nempel terus di atas sana Oke selanjutnya aku berada di struktur baru yang kedua Nama struktur ini tuh adalah The Magma Drippers Volcano Jadi semacam gunung berapi gitu ya Wow disini kalian juga bisa menemukan chest guys Ini bisa kalian looting isinya ya Lumayan banget isi dari chestnya temen-temen Oke sekarang kita akan mencoba ke ruangan utama yang ada di struktur ini temen-temen Iya jadi ini dia guys ruangan utamanya Ruangan ini tuh adalah tempat dari boss yang ada di struktur ini guys Ini dia nama bossnya itu adalah Edmund Warlord Bentuknya itu kayak piglin gitu ya Cuman ini versi raksasanya guys Dan dia tuh bawa senjata kayak gini Dan ini ada 3 biji ya Waduh banyak banget coy Ini pasti kalau di survival bakalan susah banget temen-temen Oke sekarang kita akan mencoba untuk mencari boss yang kedua guys Oke aku akan coba ke game mode spectator temen-temen Mungkin ada di bawah sini Oh ya guys bener ya Ini dia boss baru yang kedua guys Namanya itu adalah Magma Dripper Tapi dia kayaknya lagi tidur guys ya Lagi turu ini guys Hmm mungkin aku coba ke game mode survival Siapa tau dia bangun ya kan Oh bener banget guys Kalau aku ganti ke survival dia langsung bangun coy Waduh sumpah guys neri banget coy Langsung mati guys gila Pembahasan yang ketiga adalah Disini kita akan ngebahas Di bagian dimensi overworldnya guys Jadi di addon ini Di dimensi overworld Itu akan ditambahkan struktur-struktur baru temen-temen Struktur baru yang pertama ada Di belakangku ini guys Nama struktur ini itu adalah Village Tower Jadi basically ini adalah village Tapi dia itu bentuknya bentuk tower Atau menara guys Di dalamnya itu ya kayaknya village biasa guys Ada iron golemnya Tuh kan guys ada iron golemnya Terus ada villager-villagernya ya kan Ada tempat tidurnya juga Jadi dia ini tidurnya bareng-bareng ya disini guys Struktur baru yang kedua masih sama kayak tadi guys Ini juga village tower Cuman bedanya ya Kalau yang tadi itu kan village tower yang utuh ya Tapi kalau yang ini Ini itu adalah village tower Yang udah diserang sama naga ini guys Nama naganya itu adalah Sky Sailors temen-temen Dan untuk naga sky sailors ini Dia itu ada berbagai macam warna guys Kebetulan yang ini warnanya warna coklat ya Struktur yang ketiga Seperti ini temen-temen Ini adalah sarang naga ya Dan naganya itu kayak gitu guys Ini naga es temen-temen Keren kan warnanya warna kayak warna snow gitu temen-temen Terus disini juga ada telurnya guys Kalian lihat Ini telurnya dilindungin sama esnya kayak gini temen-temen Oh ya sekalian guys Karena ini ada di bioma snow Jadi selain ada naga es kayak gini Di bioma snow ini juga ada naga yang lain guys Naganya warna biru tua kayak gini Nama naganya itu adalah Blizzardian temen-temen Ya jadi di bioma snow itu ada dua naga ya Yaitu ada blizzardian dan ada naga es Dan struktur baru yang keempat adalah Seperti ini guys Kalau yang tadi itu sarang naga di bioma snow Kalau ini adalah sarang naga di bioma Biasa guys Bioma bukan snow ya Jadi ini adalah sarang dari fire dragon guys Nah ini dia fire dragon ya Atau naga api temen-temen Dan di sarangnya ini kalian bisa menemukan telurnya guys Ini dia Sepertinya tadi semua naga udah kita bahas ya Tapi sebenernya masih ada lagi naga yang belum kita lihat temen-temen Disini ada dua naga yang belum kita review guys Yaitu ada ini Ada skull glider seperti ini Ya ini nantinya itu akan nge-spawn di goa guys Jadi nge-spawnnya itu di bawah tanah temen-temen Terus kemudian yang belum kita review adalah Yang skeleton guys Wah dia kebakar ya Oke kita coba ke time set midnight Oke kalau malam hari dia gak bakal kebakar ya Seperti namanya dia cuma sisa tulangnya doang kayak gini guys Oke dan semua naga yang ada di addon ini itu bisa kalian taming guys Alias bisa kalian pelihara dan bisa kalian naikin Seperti apa caranya? Ini dia guys Yap disini aku udah siapin ada 5 barrel disini ya Dan ini udah aku bagi-bagi semua naganya guys Kenapa aku bagi-bagi? Karena setiap naga yang ada di addon ini Itu cara tamingnya berbeda-beda guys Ya kita akan mulai dari barrel yang pertama Disini tuh isinya ada naga eider Naga nether Naga es Naga fire Atau fire dragon Dan ada blizzardian Nah kelima naga ini Itu tamingnya itu menggunakan salmon Oke mungkin aku akan coba naga es ya Nah kita akan coba taming naga es ini teman-teman Menggunakan salmon seperti ini Sekarang udah muncul tanda love-nya itu artinya sekarang Naga ini sudah jadi milik kalian guys Dan kalian bisa naik ke atas sini teman-teman Dan kalian bisa kasih sedel dan ya Sekarang kalian bisa mengendarai naga ini cuy Keren banget kan Ya di barrel yang kedua ini itu ada sky sailor Nah untuk sky sailor ini Cara tamingnya itu adalah Menggunakan dragon meat Atau daging naga Jadi kalau kalian ngebunuh naga yang ada di addon ini Kalian itu akan mendapatkan daging naga Dan bentukannya itu seperti ini ya Dan untuk sky sailor ini Dia itu makannya makan daging naga guys Jadi kayak cannibal gitu ya Makan teman sendiri cuy Setelah itu kita akan ke barrel yang ketiga guys Di barrel yang ketiga ini ada skeleton ya Ini untuk skeleton dragon itu Cara tamingnya adalah dengan menggunakan telur naga Kita ubah time setnya biar gak kebakar dia guys Kasian ya Kena siksa kubur teman-teman Oke udah malam hari udah aman seharusnya Jadi untuk skeleton dragon ini Cara tamingnya itu adalah Kalian membutuhkan telur naga guys Dan semua telur naga itu bisa guys Disini aku pakai yang telur naga fire ya Oke kita akan kasih dia telur naga ini Dan boom Dia langsung bangkit ya Jadi tadi itu dia kayak mati suri gitu guys Tuh liat guys dia mati suri ya Dan kalau udah hidup seperti ini Ini tandanya udah kalian bisa kendarain teman-teman Kita bisa naikin seperti ini Dan kita bisa kasih saddle Ya jadi seperti itu untuk yang skeleton dragon ini Selanjutnya kita ke barrel yang keempat teman-teman Disini itu ada skull glider Untuk skull glider ini kita membutuhkan slime ball Buat tamingnya teman-teman Nah jadi ini membutuhkan slime ball ya Seperti ini guys Nah itu dia ya Yang terakhir ini adalah magma dripper Nah buat magma dripper ini Cara tamingnya itu yang paling susah guys Karena kalian harus nyalain terlebih dahulu Si magma dripper ini Oke biar lebih gampang ya Kita akan matiinnya lewat komen ya Kita akan komen Slash kill at e Dan boom dia udah mati Dan kalau udah mati Dia itu sebenernya gak mati guys Tapi dia masih hidup ya Cuman dia itu jinak guys Dan ya kita akan coba ubah ke game mode survival teman-teman Dan disini untuk tamingnya itu Menggunakan magma block ya Ya kita akan ambil magma block yang ada di barrel ini teman-teman Oke kita akan coba deketin dia Dan kita klik ke badannya Nah nanti bakalan muncul tulisan seperti ini guys Kalian bisa baca sendiri Intinya itu setelah kalian bunuh Dia itu akan nurut ke kalian guys Dan bisa kalian naikin Kemudian kita pencet close Nanti dia bakal berdiri kayak gini Oh disini juga kita dikasih armor yang khusus ya Ini ada armor-armor spesial Yang kita dapatkan setelah ngebunuh magma dripper ini guys Dan ada juga senjata spesialnya ya Kayak gini guys Widih gila keren banget cuy Ini item-item langka yang cuma bisa kita dapatkan Setelah kita mengalahkan magma dripper ini guys Oke disini kalau kalian mau naik Itu kalian bisa kasih magma block terlebih dahulu kayak gini Nah kalau udah dikasih magma block Nanti kalian bisa naik guys Nah kayak gini ya Sekarang kita bisa menaiki magma dripper ini Wadaw keren banget guys Oh ya dan ada lagi satu fitur yang menarik dari magma dripper ini Jadi dia itu bisa buat nyemburin api guys Caranya itu kita butuh satu item guys Itemnya udah aku simpan di barrel ini Nama itemnya itu adalah dragon whistle Ini adalah peluit ya Dan peluit ini bisa kita gunakan untuk Menyemburkan api dari naga ini Lihat tuh Dia bisa ngeluarin api cuy Sumpah ini keren banget sih Pokoknya kalian harus pegang alat dragon whistle-nya ya Buat ngeluarin api dari si magma dripper dragon ini Oke jadi itu dia guys addon dracomalum ini Kalau kalian pengen download addonnya Kalian bisa cek link yang ada di deskripsi video ini Disitu udah aku sediakan linknya Dan ya mungkin segini dulu aja untuk video kita kali ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like dan share Dan juga subscribe buat kalian yang belum Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa like dan share